Halo, selamat jumpa dengan saya Ahmad Yusuf Arief. Apa kabar Pak? Kita akan lanjutkan materi request Bapak ya tentang ekspedisi ini. Kita lihat Excel-nya dulu. Kita akan membahas tentang jumlah ritase per bulan. Yang ditanyakan oleh Bapak adalah berapa, bagaimana cara menghitung jumlah ritase per bulan. Kita sudah ada di laporan pengiriman mobil Pak. Nanti Bapak Tosokan di sini ada laporan pengiriman mobil. Kalau saya lihat di Excel-nya, di AC ya. Di A3C. Nah, di sini ada laporan pengiriman mobil. Nanti di sini ada pilihan by price atau by ritase. tampilannya seperti ini. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini Bapak lihat nanti di sini ada laporan pengiriman. Jadi, ini adalah laporan pengiriman. Bapak klik. Nah, tanggalnya. Masukkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengiriman. Pengiriman in. Pengiriman di dalam. P ini berarti price. R berarti ritase. Jadi, kita harus tahu dulu bahwa namanya pengiriman barang, tentunya kita ada jumlah rupiah yang dihitung dan juga ada jumlah ritase. Dalam hal ini jumlah ton. Kalau mobil yang Bapak miliki, tentunya ada berapa ton yang hitungan yang membawa barang itu. Nah, ini Bapak masukkan. Misalnya, saya ingin lihat price. P berarti kan. Kalau masukin yang lain, ini tentunya ditolak biasanya. Nah, ini ya. Anda harus masukkan kode P atau R. Saya masukkan P begitu ya. Kemudian kita lihat di layar. Nah, ini tampilannya. Adalah laporan pendapatan mobil. Periode Februari. Pengiriman dalam price. Ini ada 3 juta. Nanti ini kita cek lagi. Ini kayaknya ada kesalahan. Tidak masalah ya. Yang penting Bapak lihat per mobilnya. Nanti totalan ini kita cek lagi. Karena ini belum jumlah kelihatannya. Per mobil ini, Bapak lihat nanti. Ini udah, menurut saya ini udah benar. Tinggal total ini. Oke, Pak ya. Jadi di sini per price. Nanti kalau mau lihat per ritase, tinggal Bapak masukkan R aja gitu. Kita lihat di layar. Nah, untuk ritasenya, saya lihat di sini untuk mobil, contoh untuk mobil ini ya. D, D, 8522 KN itu ada 15 ton. Ini tentunya dalam ton, Pak ya. Yang Bapak masukkan kan begitu. Dalam ton. Totalannya sekian. Oke, saya kira ini udah masuk, udah ada. Bapak nanti bisa setekan sendiri. Nilai-nilainya. Kalau nanti ada yang kurang, bisa kita perbaiki lagi, Pak ya. Kita beranjak ke yang kedua. Ke selanjutnya, maksud saya. Yang ke selanjutnya, kita adalah data mobil ya. Bapak meminta informasi data mobil, data supir ya. Dan biaya. Biaya tadi di sesi pertama, kita udah bahas ya, Pak. Masalah biaya itu ada laporan biaya. Ya kan? Udah kan? Dan kita akan lihat bagaimana informasi data mobil dan data supir. Kalau di sini 3D, 3D sudah ada belum? Nah, ini sebenarnya 3D. Kita langsung lihat programnya aja. Untuk data mobil, data supir, tentunya Bapak bisa lihat di master data mobil. Bagaimana Bapak yang udah input, di sini ada plat nomor mobil, nomor plat mobil, kemudian supirnya di sini, Pak. Jadi kalau untuk melihat, ya tinggal print aja. Seperti itu, Pak ya. Nah, nanti ini juga Bapak kalau mau kembangin sendiri, maunya seperti apa, kita bisa review kembali. Data mobil sekaligus data supir. Ya, Pak ya? Ini mudah sekali. Oke. Berikutnya, kita lihat. Berikutnya, kita akan lihat biaya. Sekali lagi ya, saya review tentang biaya ya. Oke, kita masuk ke laporan biaya. Bapak ingin lihat biaya-biaya yang digunakan oleh mobil-mobil itu. Di sini ada laporan biaya. Saya masukin tanggalnya sampai sekarang gitu. Kemudian kelihatan di layar. Nah, ini ada biayanya kebetulan baru satu yang di input. Totalannya adalah 5 juta. Jadi, untuk biaya, untuk mobil ini, DD 9521 Kipe, periode periode bulan satu hingga bulan tiga, dia menggunakan biaya sekitaran 5 juta. Begitu, Pak ya. Oke, kita lanjut ke reklas berikutnya. Laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangan. Saya akan bahas di sesi berikutnya, Pak ya. Di video tutorial agar kita lebih tersusun, tidak banyak apa durasi yang kita perlukan. Oke, saya kira cukup dulu tentang pembahasan apa namanya, pengiriman. Nanti kita akan masuk ke laporan keuangan. Karena saya harus menciptakan lebih betil, lebih kerinci, lebih dalam dari master hingga ke report tentang keuangan. Oke, saya Ahmad Yusuf Arik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.